Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa dari Perubangkan BKP BNI. Tadi juga sempat kita bahas 757 resistennya di 8.125. TAPG 655 resistennya di 7.95. Arto di 3.550 resistennya di 17.300. Dan Adaro dari Pertambangan Batubara 2.170 dengan resistennya 2.480. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji kita lanjutkan kembali Pak. Pertimbangan merekomendasikan ke empat saham ini Pak Aji selain dari BBNI. Tadi juga sempat kita singgung. Kita akan langsung bahas saja TAPG, Arto, kemudian juga Adaro Pak. Oke, kalau untuk TAPG sendiri kita melihat memang secara fundamental harusnya di mana harga komoditas CPO itu naik, itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan CPO. Dan kita melihat harusnya TAPG ini sendiri jika dilihat secara teknikal berpotensi untuk mendekati angka 7.95. Kenapa? Karena saya melihat dari rata-rata perdagangan itu volume beli sudah mulai tampak cukup tinggi dan di hari ini pun volume beli juga masih lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhir. Jadi untuk bisa mendekati 7.95 dalam kurun waktu satu minggu ke depan itu masih hal yang wajar untuk bisa dicapai begitu. Baik, selanjutnya ada Arto Pak. Ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Aji. Bagaimana Anda melihat bagi yang nyangkut di level atas kemudian baru yang bagi ingin masuk untuk Arto? Oke, untuk Arto sendiri memang yang kemarin itu mengalami penurunan cukup dalam itu disebabkan oleh adanya berita bahwa Arto masuk ke indeks MSCI di mana itu dijadikan sebagai aksi sell on news. Padahal kalau kita lihat secara fundamental harusnya progres ke depan dari Arto itu masih sangat luas dan sekarang ketika harganya sudah ada di dekat-dekat area support di angka 13.550 dan hari ini pun juga kalau kita lihat dia itu berpotensi rebound dan bahkan volume belinya itu sudah mulai terlihat tinggi gitu. Jadi, harusnya kalau misalkan besok masih ada penguatan itu berarti konfirmasi reboundnya itu beneran terjadi dan kemungkinan akan mendekati resisten paling dekat yang ada di angka 17.300. Baik, saham pilihan selanjutnya dari pertambangan Batubara. Ada Adaro supportnya di 2.170 resistennya di 2.480 Kebetulan ada pertanyaan masuk ini tergantung dengan Adaro Pak Seandainya perang Rusia versus Ukraina terjadi besok saham-saham sektor energi hijau ya Pak tadi sudah sempat kita singgung juga Saya sudah profit taking di Adaro di harga 2.230 dan 2.260 Pak Kemarin entry lagi di 2.170 dan tadi siang entry kembali nyicil di harga 2.260 dan 2.280 Apakah besok Adaro bisa naik ke level 2.300an Pak Haji? Oke, kalau misalnya Adaro sendiri kita melihat untuk harga komoditasnya sendiri kan memang sekarang lagi naik ya disebabkan juga adanya isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina itu harusnya selama berita apa namanya berita geopolitik itu masih sering keluar dan juga itu menyebabkan harga minyak itu untuk naik pasti untuk harga batubaranya juga akan ikutan mengalami kenaikan dan kita memanfaatkan momen itu sebagai langkah untuk bisa melakukan trading dan kalau kita lihat dengan apa namanya narasi marketnya sekarang sedang terjadi dari sisi penjualannya Adaro sendiri pun juga masih banyak di koleksi baik dari investor asing dan juga domestik jadi kita melihatnya untuk mendekati angka 2.470 dalam waktu dekat selama harga komoditasnya itu masih tinggi itu masih bisa dicapai untuk Adaro baik, empat saham pilihan dan sekaligus menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Febria Mitro dari Sidoarjo, Jawa Timur masih dari pertambangan batubara ini Pak Aji kita lanjutkan membahas pertanyaan ada dua orang pernah nanya Pak ini menanyakan saham ITMG Bapak Mahmudin Seregar dari Medan ITMG sampai dengan akhir bulan sudah punya harga di Rp20.192 kemudian ITMG juga ditanyakan oleh Ibu Yvonne yang ada di Bogor, Jawa Barat ITMG di Rp19.000 sampai dengan akhir pekan bisa di berapa? analisis Tanda untuk ITMG oke, kalau ITMG kita lihat memang pergerakan setengah teknikal itu dia ada gap di angka 23.825 dan sekarang karena memang kalau kita lihat pergerakannya dalam jangka pendek itu masih ada di atrain channel kemungkinan untuk bisa mendekati angka 23.800an itu bisa terjadi lalu kalau misalkan bisa kesedutu di angka 23.000 tadi akan ada gap lagi itu di angka 25.000an jadi apakah bisa langsung naik dalam satu waktu saya sih melihatnya mungkin akan ada sedikit swing turun sedikit namun dalam jangka pendek untuk bisa mendekatnya 25.000 tadi itu masih bisa terwujud oke, mungkin selamat dulu Pak Mahmudin Seregar dari Medan dan Ibu Yvonne yang ada di Bogor yang sudah cuan dengan posisi 23.375 masih dari komoditas kita beralih ke CPO ini ada pertanyaan dari Bapak Dedy di Jakarta untuk saham LSIB tadi Anda rekomendasikan TAPG LSIB di 13.15 apakah kira-kira bisa sampai ke 1.500 direkomendasikan averaging up tidak Pak? di harga berapa kalau memang direkomendasikan untuk LSIB? oke, kalau misalkan LSIB sendiri karena memang sekarang sudah ada di upgrade channel ya semenjak dari bulan Desember sampai awal Februari kemarin kan masuk di area sideways begitu Februari dia akhirnya bisa bergerak naik karena memang kalau kita lihat untuk harga CPO-nya harga komoditas CPO-nya itu kan mengalami kenaikan nah, kalau misalkan untuk melakukan average up saya sih tidak disarankan karena memang harganya sudah bisa dikatakan cukup tinggi jadi lebih baik di WNC aja dulu apakah bisa menembus angka 1.500 mendekati angka 1.500 atau tidak lebih baik kalau misalkan punya dana berlebih boleh dialokasikan ke sektor yang lain yang masih memiliki valuasi yang bisa dikatakan cukup murah begitu oke, 13.15 penutupan hari ini 13.85 menguat di 3.75% sudah profit sebenarnya kemudian saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Joni ini dari Bandung nih Pak untuk sektor telekomunikasi infrastruktur telekomunikasi Tebik sudah punya harga di 2.850 di sell direkomendasikan di harga berapa Pak untuk Tebik kalau Tebik karena kalau kita lihat memang dia itu kan baru 2 hari terakhir dia itu rebound dari area support paling rendahnya di angka 2.690 jadi untuk apa namanya mungkin pergerakan besok itu masih bisa berpotensi untuk bergerak menguat selama kalau kita lihat kalau Tebik ini kan memang kebanyakan investor yang masuk adalah investor domestik jadi selama masih ada optimisme dari investor domestik harusnya Tebik untuk bisa mendekati angka 2.900an itu masih bisa dicapai begitu oke di hold saja untuk posisi saat ini 2.850 penutupan 2.800 dan hari ini sempat menyentuh ke level tertinggi di 2.850 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar pada Indonesia kita kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati